Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kembali bersama channel Bangkumis Berbagi Untuk menjumpai Anda di edisi Senin 1 November 2021 Peristiwa musibah kebakaran terjadi di Kampung Kadutoke Kelurahan Kabayan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Dan untuk mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi Akan kami coba untuk menghubungi Ketua Tagana, Bapak Ade Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ade Waalaikumsalam Bang, selamat malam Gimana kondisi? Sehat? Alhamdulillah Bang, sehat gimana Bangkumis? Sehat? Alhamdulillah, sehat kita masih bisa komunikasi Untuk memberikan informasi-informasi peristiwa seputar Pandeglang Dan kebetulan Bangkumis sendiri mendapatkan satu kabar Informasi dari netizen channel Bangkumis Berbagi Untuk peristiwa kebakaran Tapi sayang tidak belum Bangkumis dapat rilisan resminya Maka nampaknya ini lebih abdul lagi Kalau Bangkumis mempertanyakan kepada Ketua Tagana, Pak Ade Ya siap Bang Pak Ade bisa untuk menceritakan nggak kronologisnya Gimana sih dan di mana itu lokasi kebakaran yang tadi pagi itu, Pak? Oh ya, itu kronologis kejadiannya itu Kronologis kejadian kebakaran itu pertama kali Itu dilihat oleh Saudara Apandi Pada waktu lagi mau menjelang beres-beres Membuat panggung muludan ya Membuat panggung muludan Itu kejadiannya jam 9 Dan pada saat kejadian yang punya rumah itu Lagi beraktivitas di kebun suaminya Istrinya beraktivitas ke pasar belanja untuk muludan Nah, informasi yang didapat Bahwa yang di rumah itu ada anaknya Lina yang sedang tidur Tapi Alhamdulillah Dibangunkan oleh Saudara Apandi ya Saksi itu Langsung ditarik Alhamdulillah tidak ada korban jiwa Jadi kebakaran tersebut Itu akibat arus pendek Arus pendek dari konsleting listrik Yang stop kontaknya kipas angin bang Jadi akhirnya terbakar mungkin ya Nah, bisa disebutkan Siapa nama pemilik rumah Si korban yang kebakaran itu pak Pemilik rumah itu Saudara OI ya OI umur 56 tahun Itu jumlah kakaknya itu 8 Karena di dalam satu rumah itu ada 2 kakak OI 56 tahun Kepala keluarga Hero sebagai mantu Hero 36 tahun Sebagai kakak keluarga Jadi jumlahnya 8 jiwa Untuk tepat alamatnya sendiri pak? Alamat tepatnya Untuk tepatnya sendiri itu ada di Kampung Kadutoke RT 002 0014 Kelurahan Kabayan Kecamatan Paneglang Kabupaten Paneglang Nah, untuk peristiwa kebakaran tersendiri Apakah hanya korbannya satu rumah? Karena memang disitu kan penduduk tetanggan juga pasti ada Gimana? Alhamdulillah Karena pada waktu itu Masyarakat sedang bergotong royong Untuk membuat panggung muludan Begitu terlihat oleh Saudara Saksi Afandi Langsung Sigap langsung Memberitahu pada masyarakat Akhirnya Alhamdulillah yang kebakar itu hanya kamar dan ruangan saja Sedangkan rumah itu rusak sedang Rusak sedang saja Rumah Pak OI itu Dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa bang ya Pada peristiwa itu Nah, untuk kehadiran pihak-pihak pemerintah sendiri Di saat mengetahui ada warganya yang rumahnya kebakar Kehadirannya gimana bang? Ya, Alhamdulillah bang Dari pihak pemerintah hadir dari polsek kota ya Langsung ke polseknya Langsung berserta jajarannya Kelurahan, kebayang Terus BPBD bersama Adam Kar Langsung memberi bantuan Semprotan, disemprot Pendinginan Itu sama Dinas Sosial Dan beserta Tagana Langsung Dinas Sosial Mendata Si musibah itu tersebut Kepada kader ya Karena Kalau kita langsung tanya ke musibah Mungkin enggak Mungkin Karena Betulan ada kadernya Yang tahu Pas ada kakaknya Kita langsung Didata Begitu bang Untuk dilaporkan kepada Dinas Sosial Dan TKSK Nah, setelah pendataan Nampaknya ini Untuk masalah musibah Tagana Dan Dinas Sosial Selalu hadir Dan untuk ke depan Apa yang akan dilakukan oleh Khususnya Dinas Sosial Dinas Sosial Sebagai Penanggungan dalam arti Memang bidangnya dalam Hal sosial Terhadap warganya Yang kena musibah Pak Dek Setelah kita laporkan Mungkin itu diverifikasi Sama TKSK TKSK Lang Diverifikasi Sama TKSK Rusaknya Rusak apa Betulan itu rusak Sedang lah Itu akan Diberikan Bantuan Semacam Bantuan Rumah ya Bukan rumah Jadi bantuan Untuk pembangunan rumah Untuk rehab Mungkinnya Lebih tepatnya Oke Begitu bang Pak Adek Terima kasih Informasinya Lagi tidur Lagi tidur Itu juga Api udah gede Dibangun ini Sama yang Masyarakat Terasa Lagi Biasanya Tidak Bagi Jadi dibangunkan Ya Anak Bangunan Dibangunan 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 Masyarakat Api udah Gede Pas kejadian Bapak dimana Saya lagi Dikebun Dikebun Istri 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 ke pasar Oh pasar Belanja ya Belanja Buat murudan Untungnya Ada masyarakat Lagi bikin Lenda Alhamdulillah Dari Banyak Bantuan Apinya Kalau disini Ada berapa orang Pak yang tinggal Di rumah Disini Tiga Tiga Yang Keluarga Enggak sih Yang tinggal Disini Yang tinggal Disini Berapa ya Dua Tiga Lima Lima Orang Berikut Kucuk Mantu Ada Mantu Disini Menantu Sudah Berangkat Barusan Berangkat Satu rumah Ada Dua Kakak Ya Satu rumah Ada Dua Kakak Dua Kakak Bapak 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 Nama Bapak Pak Oi Oi Umur 57 Oi Apa Pak Oi Aja Itu Menghadap Bapak Aktifitas Saya Matani Bapak Bapak Lagi ke Kebun Sama Teman Kebun Habis Gotong Royong Saya Sebentar Terus Nengok Kebun Terus Sudah Dikasih Tahu Sama Kemah Kebakaran Pas Datang Kesini Ya Saya Harap Nama Tuh Gimana Ya Namanya Juga Saya Petani Gitu Ya Awalnya Juga Bikin Rumah Gimana Ya Gak 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 Namanya Juga Petani Gak Gak Paling Hasil Tani Doa Ya Harap Saya Matuk Dari Pemerintah Ada Sedikit Sedikit Itu Saya Yang Saya Harap Jadi Di Rumah Ini Pak Ada Berapa Kakak Ada Satu Kakak Dua Kakak Cuma Lima Orang Yang Jadi Lima Jiwa Di Cucu Berapa Cucu Dua Anak Bapak Anak Anak Saya Dua Yang Berkeluarga Terima kasih Pak Sabar Pak Ya Neotv Channel Bangkumis Berbagi Referensi Informasi Faktual Dan Terpercaya Tempor Terima Terima kasih.